Anggota Komisi EDPR DDKI Jakarta, Mary Hotma, meminta Dinas Kesehatan mendukung akselerasi eliminasi kanker leher rahim yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan menyiapkan langkah pra-pendeteksian dini kanker cervix di Jakarta dengan menyiapkan anggaran di perubahan APBD tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Mary saat rapat pembahasan perubahan APBD tahun 2024 di Komisi CDPR DDKI Jakarta Minggu 11 Agustus 2024. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan pendeteksian dini kanker cervix. Dan akan ada DKI Jakarta akan dapat 200 ribu perempuan yang akan dideteksi kanker cervix. Sebagai provinsi yang memiliki penduduk perempuan banyak, kuatannya banyak, wajib Ibu Asisten, Ibu Kadis, kita memfollow up, mempersiapkan diri atas planning yang sangat baik dan kemerkes itu. Karena memang ketika nanti stadium 1, stadium 2 itu terdeteksi banyak di DKI Jakarta, maka akan berduyun-duyun jumlah yang besar akan masuk ke rumah sakit. Tipe A, B, C, dan berikutnya sampai tidak keluhan. Nah, bayangin 200 ribu, katakan ada 50 ribu saja terdeteksi cervix stadium 1 dan 2. Itu sebagaimana repotnya itu, RSUD? Jadi, oleh kata itu sebaiknya, usul kami di ABB di perubahan ini, ada sebuah kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk mefollow up atau menyambut dampak dari rencana bagusnya dari kemerkes ini. Untuk pendeteksian kanker cervix di sini. Jadi, ketika nanti terdeteksi, maka Jakarta sudah siap. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Anir Uspitawati menjelaskan, program deteksi dini kanker cervix yang dilakukan kemenkes merupakan upaya penguatan layanan primer, tetapi tidak hanya pada kasus kanker cervix, namun juga kanker payudara dan kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Ini sebenarnya, ini adalah skema transformasi besar dari kemenkesi yang kan. Jadi, memang ada penguatan layanan primer, ada penguatan fungsi puskesmas, terutama untuk deteksi dini. Jadi, ada penguatan tidak hanya pada kanker, tapi juga pada kanker layan rahim, pada kanker mayidara, kemudian juga pada kesehatan ibu dan anak. Karena itu, semua puskesmas memang sudah dihentapi dengan beberapa alat yang menuatkan puskesmas untuk melakukan deteksi dini. Humas Sekretariat DPRDKI melaporkan.